Al-Fatihah mengetahui posisi dan letak serta tanggung jawab masing-masing baik laki-laki ataupun perempuan buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Mahmud bin Ahmad Ad-Dawshari ini yang dalam edisi bahasa Arabnya adalah sebuah buku yang sangat penting untuk kita baca. Di dalam buku ini dijelaskan tentang konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Begitu pula akan dijelaskan aplikasi kesetaraan itu konsep pemahaman tersebut dalam bab-bab fiqih dan bab-bab yang terkait dengan syariat Islam secara umum. Maka membaca buku ini adalah sebuah perjalanan ilmiah yang kemudian dengannya kita memahami bagaimana konsep kesetaraan yang diterapkan seadil-adilnya di dalam Islam yang mendudukkan posisi laki-laki dan wanita itu pada tempat yang semestinya. Buku ini telah diterjemahkan oleh Ustaz Muhammad Ihsan Zainuddin, PhD salah seorang dosen setiba yang kemudian alhamdulillah buku ini telah dicetak oleh setiba publishing. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh sifitas dan pemerhati keislaman. Mari kita mengoleksi buku ini dan membaca sehingga kita memiliki wawasan yang baik, luas, terkait dengan konsep kesetaraan gender yang telah ditetapkan di dalam agama Islam yang mulia ini. Barakalawfikum, Jazakumullah Khairan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman ini, kita sangat membutuhkan kehadiran buku yang seperti ini. Banyaknya syubhad yang ditiupkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab membuat sebagian dari kita tak mampu mewahami mana kesetaraan dan mana keadilan. Telah dikhusus pada masalah bagaimana Islam memandang status gender antara laki-laki dan wanita. Apakah wanita boleh keluar rumah untuk bekerja? Apakah wanita bisa jadi kepala negara? Apakah wanita bisa ini dan itu? Buku karya Prof. Dr. Mahmud bin Ahmad al-Dawshari ini memiliki banyak manfaat yang insya Allah bisa menggugah hati kita agar bisa lebih dekat lagi dengan ilmu agama. Buku wajib bagi para da'i dan penuntut ilmu khususnya yang mendalami masalah gender. Pesan sekarang juga melalui WhatsApp 0852 99 55 77 55 Salam Literasi